Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedolor dari Mang Dayat Konten kali ini kita akan menuju makam Puyang Komreng Yang katanya menjadi asal-muasal dari namo sungi Komreng Menurut cerita masyarakat Komreng itu adalah namo dari seorang tokoh pedagang India Apa bener Cak itu? Sebelum kita lanjut tolong dibantu subscribe dulu channel Mang Dayat Dan kepalangkasih Mang CbC tolong di klik juga tanda loncengnya Wompalembang ada di pangku saya Ria Di Junjung Intro Kak ngepang tanya, kalau makam Puyang nih Bano? Komrengsi Paju lagi ya? Iya Mobil banyak masuk? 300 meter lah sini Oh mobil masuk? Tidak paca Mobil kaget disitulah ya? Iya sama Mobil masih ini baik jalan kamu Oh cek itu ya? Iya Oh Sudah kau cek itu Oke Disinilah ya? Iya disini beda apa apa aman? Oke terima kasih Dalam rangkaian ekspedisi Mang Dayat Barang Tim Peneliti Universitas Terbuka Keoku Selatan Mang Dayat dan Tim singgah untuk berjiarah ke makam Puyang Komreng Suku Komreng ialah salah satu suku terbesar di Sumatera Selatan yang penamuannya berasal dari nama Sungi Komreng Hulu dari Sungi Komreng ini ada di Muara Duo, Kabupaten Opus Selatan Untuk ngapa sungi ini dinamu Sungi Komreng? Di Karnoket di Hulu Sungi Komreng terdapat makam yang dikenal oleh warga sebagai Makam Puyang Komreng Dalam beberapa narasi yang pernah Mang Dayat baca bahwa makam Puyang Komreng ini bernama Komreng Singh Yaitu seorang pedagang pinang dari India Walaupun di makam beliau tertulis nama Raden Runtah Mang Dayat belum dapet sumber yang valid Ngapa dinamui Raden Runtah ini? Mungkin kalau Mang Cek Bicek tahu bisa berbagi di kolom komentar untuk konten berikutnya Oh, naik mocha itu ya? Oh, naik mocha itu ya? Oh, di situ ya? Oh, di situ ya? Iya, itu ada rumahan itu, itu yang berkumpulan ya Oh, iya, iya, iya Oke, terima kasih Pak ya Yo Ini lagi menuju ke Makam Puyang Komreng Singh Ini perjalanan ya Bismillahirrahmanirrahim Itu yang ada pohon itu Kalau kata dari warga Uh, ini Ini yang satu sanggau itu Tapi kayaknya udah bisa dinaikin lagi Nah Cukup lumayan 100 anak tangga Uh, lumayan keingetan Tunggu Tunggu uh 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 shouldn't he ha 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 congen apple saya dulu terlaluan Jadi Baru luar biasa Masalah mereka yang akhir kubur Makam Puyang Komering ini ada di Pucuk Bukit Untuk naik ke Pucuk lumayan mengas juga Kita harus melalui 100 anak tanggo Awalnya Mang Dayak nganggap remeh baik Tapi pas dinaik ternyata menges Pas sampai gemeteran kaki Tapi alhamdulillah setelah dipuncak atau di makam Pemandangan yang kita dapat terbayarlah Kita paca jingok dengan jelas Pertemuan sungi Saka dan sungi Selabung Yang kemudian mengalir di sungi Komering Muara Duo Sungai inilah yang menjadi asal-muasal Dari namu kota Muara Duo Ke penjuru dunia Senyum seri bijaya Betulah bijakmu Mekorba Senyum Muna indah Adalah senyum kita Jadi macam bici alhamdulillah Sampai juga ke makam Puyang Komering Kuyang Komering Jadi di belakang ini puking makamnya Cek di cek Ini Untuk mengapai sini lumayan Yang diceritakan Katu Wong itu Melewati 100 anak tanggo Tidak ngitung lagi Nah tapi rumahnya memang Tempatnya tinggi Tempatnya tinggi Cuman Wong Empat Yang berhasil Oke alhamdulillah Sekarang kita turun Mungkin turun ini Tidak serangko pas kita naik Bismillahirrahmanirrahim Ini Daca Telah turun Terewangi Daca Makasih Puyang Balik Puyang Nih Sungai Komering Pasti bawah Daitu Dihitung lagi Susah Nah Macam 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 Papografinya Ini dari pucuk Turun ini Baru bisa Ngesut Tadi Tidak sanggup pas naik Oh Wah Ah Guyur Turunnya Mari Berguyur Kanan Kiri Pohon Jagung Wah Ini juga licin Tapi disini Tidak Dijarahi Oh iya Masyado Cuman tidak Kontribusi Ngapain B Contribusi Informasi Ya Tidak ada lagi Ngurus Kalau dulu Di bawah Ada kuncennya jadi memang ke makam Puyang Kombring ini kalau ke dalam itu susah parkir makanya tadi direkomendasikan sama warga makasih Pak direkomendasikan sama warga untuk parkir di sini nah mobil Mang Dayat nih pasti di sini sudah pakai di sini kemudian baru jalan kaki ke belakang sana tadi nah ke sana kurang lebih 200-300 meter lah tadi kalau jalan sih ya cuman naiknya ha lumayan demikianlah video Mang Dayat mudah-mudahan bisa nambah kesana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf kepada Allah Mang Dayat mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah senyum kita adalah senyum kita adalah senyum kita Terima kasih telah menonton